Yang pertama gejala kekurangan vitamin A Beta-karoten atau prekusur dari vitamin A itu sangat dibutuhkan untuk kesehatan mata yang optimal Saat kita kekurangan vitamin A bisa menunjukkan gejala pada mata Seperti mata terasa kering atau xereptamia Jadi kalian sering banget nguncek-nguncek mata, rasanya mata itu gatel dan tidak nyaman sekali Bersambung senja atau buta saat malam hari Biasanya ketika pencahayaan bagus kalian bisa melihat dengan jelas Namun ketika kekurangan vitamin A yang menyebabkan rabun senja Maka ketika pencahayaan rendup akan terjadi penurunan tajam penglihatan yang sangat signifikan Jadi kalian akan semakin sulit untuk melihat sebagai tanda kekurangan dari vitamin A Gejala kekurangan vitamin B Sariawan Kalau sering banget saryawan hampir setiap bulan padahal sudah minum vitamin C yang banyak bisa jadi disebabkan karena kekurangan vitamin B Dimana vitamin B dibutuhkan untuk kesehatan pada area mulut Pusing karena ketika kita kekurangan vitamin B itu juga bisa menyebabkan anemia yang mengurangi jumlah sel darah merah yang sehat pada tubuh Sehingga mengganggu aliran oksigen ke otak Merasakan detak jantung terus-menerus Nah anemia yang disebabkan karena kekurangan vitamin B12 bisa menyebabkan jantung palpitasi Jika tidak diobati anemia ini bisa meningkatkan resiko komplikasi parah pada tubuh Peradangan pada kulit Nah kekurangan vitamin B2 atau riboflavin bisa menyebabkan peradangan pada kulit Gejala kekurangan vitamin C Kerutan Nah terlalu sedikit mengkonsumsi vitamin C akan meningkatkan tanda-tanda penuaan terutama keriput Kenapa? Karena vitamin C mengatur produksi kolagen atau protein yang bertanggung jawab untuk elastisitas dan keremajaan kulit Gusi bengkak Jika kalian ngerasain gusinya sangat sensitif dan rasanya tidak nyaman banget Maka bisa menjadi pertanda kekurangan vitamin C Gejala kekurangan vitamin D Gangguan tidur Kekurangan vitamin D dikaitkan dengan banyak perubahan dalam tidur Seperti jam tidur yang lebih sedikit ataupun tidur kurang nyenyak Selain itu kekurangan vitamin D bisa meningkatkan peradangan pada hidung dan amandel Yang menyebabkan seseorang mengalami sleep apnea atau sering mengorok dan terganggu tidurnya Rambut rontok Karena vitamin D terlibat dalam sintesis keratin atau protein yang membentuk rambut Perubahan suasana hati Dimana sering merasakan sedih, lelah, atau bahkan tanda-tanda depresi yang tidak disadari Akibat serotonin yang disebut sebagai hormon kebahagiaan Vitamin D membantu menjaga keadaan hormon serotonin pada otak Dimana ketika vitamin D berkurang maka serotonin pun bisa menurun Yang menyebabkan perubahan mood yang signifikan pada tubuh Penyembuhan luka yang lambat Karena vitamin D sendiri mempengaruhi pertumbuhan sel pada tubuh Gejala kekurangan vitamin E Sulit untuk menyeimbangkan tubuh atau sering terjatuh Dan punya resiko penyakit-penyakit tertentu bisa menjadi pertanda sebagai kekurangan vitamin E Nyeri pada saraf Nyeri saraf ini digabarkan seperti rasa terbakar, menusuk, atau nyeri pada area-area tubuh Seperti tulang punggung, kaki, maupun lengan Ini bisa menjadi pertanda dari kekurangan vitamin E Nyeri otot Orang-orang yang sering merasakan nyeri otot tanpa ada penyebab yang pasti Itu juga bisa menjadi pertanda dari kekurangan vitamin E Gejala kekurangan vitamin K Masalah pembekuan darah Vitamin K membantu pembentukan protombin yang sangat berguna bagi pembekuan darah saat kita terluka Ataupun saat high Umumnya ketika kita luka, darah mengalir itu akan cepat membeku Untuk membantu proses penyembuhan luka Namun ketika kita kekurangan vitamin K Maka darah akan semakin lama membeku, akan terus-menerus mengalir Dan itu bisa menyebabkan masalah pembekuan darah Apalagi jika itu terjadi saat kita hide Maka darah akan mengalir terus-menerus lebih banyak tanpa adanya pembekuan Yang menyebabkan masalah pada menstruasi Mudah memar Umumnya kita akan mengalami memar ketika mengalami benturan benda tumpul Namun jika kesenggol sedikit saja atau tertekan sedikit saja Tiba-tiba tubuh mudah memar muncul biru-biru Itu menjadi pertanda kita kekurangan vitamin K Darah dalam pesas atau tinja Jika gejala itu disertai dengan masalah pembekuan darah Mudah memar Maka darah pada tinja bisa menjadi pertanda kalian kekurangan vitamin K Jika kalian mengalami hal tersebut Jangan ragu-ragu untuk sedia konsultasikan ke dokter Agar bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan Silahkan komentar di bawah Dan ya teman-teman Sio di video lanjutan ya Bye-bye Bye